Hablamos con la gente hoy en día es no tan importante, menos mal que juegas todo el mundo. Usai Messi, Cindy Ronaldo, kini UEFA Player of the Year, dihapus. Ronaldo ungguli Lionel Messi dengan trofi poti terbanyak. Baru-baru ini, merek aparel, olahraga dunia, Adidas, mempertemukan dua ikon sepak bola, Zidane dan Lionel Messi, dalam sebuah wawancara yang bertempat markas di Inter Miami. Dalam kesempatan tersebut, Zidane dan Messi tampak selalu melempar pujian serta mengagumi satu sama lain. Salah satunya menyinggung soal sensasi saat mencetak gol di final Piala Dunia. Sang superstar, Inter Miami berujar bahwa prestasi itu adalah perasaan terbaik yang pernah dirinya rasakan selama mencetak gol. Messi lalu mengatakan bahwa dia dan Zidane sangat mengetahui sensasi itu karena pernah melakukannya. Pria berkepala pelontos merespon pernyataan Messi tersebut dengan tersenyum lebar. Pernyataan Messi tersebut kemudian viral di media sosial. Tak sedikit yang menyebut si kutu tengah menyindir seteru abadinya, Ronaldo, yang belum pernah mencetak gol di final Piala Dunia. Mencetak gol di final Piala Dunia adalah yang terbaik yang bisa didapatkan, bukan? Kata Messi dikuti BolaSport.com dari ISBN. Kami berdua bisa mengatakan hal itu karena pernah melakukannya. Tuturnya menambahkan. Sementara Messi seperti menyedi Ronaldo, UEFA pun akhirnya menghapus penghargaan tahunan mereka untuk pemain terbaik. Pada Jumat pagi muncul kabar bahwa Ballon d'Or akan mengalami perubahan pada tahun 2024 karena badan sepak bola Eropa ini bekerja sama dengan perusahaan media Perancis, Groupe Amaury, pemilik majalah France Football. Sejumlah penghargaan baru akan diperkenalkan, termasuk penghargaan untuk pelatih terbaik pada kategori pria dan wanita. Kesepakatan ini juga berarti UEFA tidak akan lagi menyelenggarakan penghargaan tahunan pemain terbaik mereka yang biasanya diberikan pada bulan Agustus. Meski begitu, UEFA masih tetap melanjutkan tradisi penghargaan pemain terbaik musim ini atau Player of the Season dalam kompetisi klub termasuk Liga Champions dan Liga Eropa. Perlu dicatat bahwa meski Lionel Messi unggul soal Ballon d'Or, ia masih berada di bawah Ronaldo dalam hal raihan trofi poti. Ronaldo menjadi pemain sepak bola pria yang beraih trofi poti terbanyak yakni 3 kali. Ini berarti Messi tidak ada apa-apanya dengan perelehan dan performa Ronaldo untuk penghargaan selanjutnya. Bruno Fernandes jadi target proyek ambisius Arab Saudi, siap-siap reuni dengan Ronaldo. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Bruno Fernandes. Playmaker Manchester United itu dilaporkan menarik perhatian sejumlah klub top Saudi Pro League di Januari 2024. Seperti yang sudah diketahui, SPL lagi gencar melakukan ekspansi. Mereka mendatangkan banyak pemain top ke Liga mereka dalam satu tahun terakhir. Gelombang kepindahan ke Saudi Pro League ini diawali oleh Ronaldo. Penjarang timnas Portugal itu meninggalkan Manchester United di awal tahun kemarin untuk bergabung dengan Al Nasser. Dilansir Rudy Galeti, ada satu lagi pemain bintang MU yang berpotensi pindah ke Arab Saudi. Ia adalah sang kapten Bruno Fernandes. Menurut laporan tersebut, sejumlah klub Saudi Pro League sangat berminat untuk merekrut Bruno Fernandes di tahun 2024 nanti. Ini disebabkan mereka membutuhkan lebih banyak pemain berkualitas untuk bermain di Liga mereka. Fernandes yang merupakan salah satu playmaker terbaik di Eropa saat ini masuk dalam kategori tersebut. Apalagi usia Fernandes masih belum terlalu tua, jadi ia dinilai bisa memberikan warna tersendiri bagi sepak bola Arab Saudi jika ia mau pindah. Laporan itu juga mengklaim bahwa klub-klub Saudi Pro League itu benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Fernandes. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen sang playmaker. Mereka meminta diadakan pertemuan dalam waktu dekat ini untuk membahas ketertarikan mereka. Pihak Fernandes dikabarkan siap bertemu, namun belum diketahui apakah Fernandes akan tertarik atau tidak dengan tawaran pindah ke Arab Saudi. Laporan yang sama mengklaim bahwa Fernandes bukan satu-satunya pemain top EPL yang lagi coba dibajak ke Arab Saudi. Ada Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne yang ditaporkan juga lagi di pepet klub Saudi untuk pindah di tahun 2024 nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you!